suhu kerja mesin yang tinggi juga antara 80 derajat sampai dengan 105 derajat bertemu dengan bahan bakar yang oktannya itu dia cenderung lebih rendah, maka BBM tersebut atau bahan bakar dengan oktan rendah tersebut, tidak mampu menahan Assalamualaikum Mas Hardi Mas Hardi, ini suasana lagi hujan di Yogyakarta mungkin di sekitar Yogyakarta dan bahkan ke Jakarta mungkin hujan ya sudah masuk musimnya ini Pak iya benar, nah ini saya ada pertanyaan Mas Hardi, mungkin tidak ada urusan dengan hujan kali ya tapi ini sering terjadi di Livina ya mesin HR15DE itu permasalahan yang saya dengar dan diskusi dengan kawan-kawan itu adalah masalah menggelitik menggelitik ya nah ini bagaimana Mas Hardi, bisa dijelaskan biar teman-teman pada tahulah informasinya seperti apa ya terima kasih Pak Taufik dan Sobat AHAPedia sebelum kita bahas tentang penyebab menggelitik maka kita sedikit bercerita tentang apa itu menggelitik dan apa yang terjadi pada mesin ketika mesin tersebut sedang menggelitik menggelitik pada mesin kita bahasakan adalah knocking ya nah knocking ini disebabkan adanya detonasi jadi menggelitik ini karena campuran bahan bakar dan udara pada ruang bakar tadi dikompres oleh piston sehingga mengalami detonasi nah secara teori apa sih detonasi itu? detonasi adalah kejadian di mana tekanan campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar mencapai suhu yang menyebabkan terjadinya pembakaran dengan kata lain pembakaran ini bukan pembakaran yang sempurna tapi bahan bakar tadi terbakar dengan sendirinya sebelum terjadinya persikan yang dilakukan oleh busi gitu nah untuk efeknya adalah piston bergetar nah untuk Nissan Divina Series sendiri memiliki kompresi yang sangat besar jadi kompresinya itu kalau kita ukur dengan alat ukur dia bisa mencapai 11,7 sampai dengan 15,1 bar itu di RPM 200 jadi kondisi starter maka dengan kompresi tersebut plus suhu kerja mesin yang tinggi juga antara 80 derajat sampai dengan 105 derajat bertemu dengan bahan bakar yang oktannya itu dia cenderung lebih rendah maka BBM tersebut atau bahan bakar dengan oktan rendah tersebut tidak mampu menahan kompresi yang tinggi berikut dengan suhu kerja yang sangat tinggi makanya sebelum terjadi percikan busi dia sudah terjadi pembakaran untuk itu dari pabrikan Nissan menyarankan penggunaan BBM pada Nissan Divina Series itu menggunakan oktan yang lebih besar daripada 91 ronnya diantara BBM yang disarankan adalah Pertamat dan juga Pertamat Turbo maka diantara penyebab pengetik adalah itu tadi pertama Pak Taufik adalah penyebab menggunakan BBM yang di bawah spesifikasi dari pabrikan selain itu Pak Taufik selain BBM dikatakan juga bahwasannya setiap pembakaran itu menghasilkan karbon atau sisa pembakaran dan karbon tersebut akan menempel di sisi ruang bakar kepala piston cylinder head busi dan katup-katup nah karbon ini juga menjadi penyebab terjadinya detonasi di ruang bakar jadi penyebab pembakaran itu atau pembakaran sendiri itu adalah karbon sebelum busi memerjakan api kemudian faktor lain yang mengakibatkan melitik adalah karbon tadi yang dihasilkan dari pembakaran itu naik ke atas manifold ketika si katup hisap ini tadi membuka maka dia bisa masuk ke dalam manifold kemudian tidak terjadi turbulensi di manifold itu sendiri lalu injektor juga mengalami hal yang sama dia mendapatkan impact dari karbon itu sendiri sehingga dia tidak bisa mengkabutkan BPM dengan sempurna supply bahan bakarnya itu tadi yang seharusnya menjadi kabut itu menjadi bahan bakar yang mentah kemudian throttle juga terkena imbas demikian throttle itu tadi karbon itu naik kemudian masuk di belakang throttle sehingga throttle itu menjadi berat kerjanya kalau throttle kerjanya berat maka bukanya menjadi lambat sehingga mesin menjadi berat dan tarikannya juga tidak bisa spontan seperti itu nah penyebab lainnya selain itu ada namanya katup PCV katup PCV ini apabila dia jebol maka dia oli tersebut akan naik karena katup ini fungsinya untuk pernafasan mesin terletak diantara rocker cover dengan air duct kalau kita melihat di sini cukup mudah sangat dekat sekali diantara rocker cover dengan air duct nah itu apabila dia jebol maka oli tadi akan masuk melalui PCV itu tadi kemudian ikut terbakar ke dalam ruang bakar nah pada unit lifina lama dilengkapi juga dengan sistem EGR exhaust gas circulation fungsinya adalah untuk mensirkulasikan gas buang dimasukkan kembali ke manifold tentu ini menjadi kelebihan dari mesin lifina itu sendiri karena apa emisi gas buang yang dihasilkan lebih ramah lingkungan tetapi ini juga menjadi sebuah kekurangan apabila EGR tersebut tadi ditutupi oleh kerak-kerak carbon maka EGR tidak dapat membuat secara sempurna sehingga yang terjadi adalah mesin menjadi berat dan ngelitik Mas Hardy berarti tadi kan ada ada informasi dari Mas Hardy tadi bahwa suhu udara itu mempengaruhi menggelitik juga ya nah kalau mobil tadi itu sedang posisi apa overheat overheat ya nah itu bagaimana apa juga akan menjadi proses yang penyebab melitik juga ya tentunya seperti itu Pak Tovik karena ketika dia kompresi itu besar ketemu dengan suhu yang sangat tinggi sekalipun dia BPMnya mungkin mendekati tamak turbo itu juga akan tetap melitik seperti itu jadi diantara penyebab lainnya adalah itu tadi kondisi oleh mesin kemudian kondisi air pendingin karena fungsi utama oleh mesin juga selain melumasi juga mendinginkan oh berarti kita nih sedang berkendara BBM yang kita gunakan itu adalah Pertamax ya ya nah tiba-tiba kondisi mobil kita itu menggelitik gitu ya nah padahal BBM sudah oke nih ya sebelum masuk ke apa soal-soal yang berikutnya tadi kan masalah karbon segala macam ya ya berarti bisa juga kita perhatikan kondisi suhu mesin temperatur mesin karena untuk tipe livingnya sendiri yang tipe-tipe lama di speedometernya bukan bentuknya seperti analog itu lampu ya tapi langsung lampu berwarna merah itu lampu itu hidup warna merah itu dalam berapa derajat itu kalau udah lebih dari seratus lima wow berarti kita gak tau dong masih posisi sembilan puluh gitu kita gak tau oke mas baik berarti ini pertanyaan berikutnya mas jadi tadi kan kita berbicara ada juga masalah apa namanya minyak ya yang utama tentang menggelitik itu nah berarti apa minyak yang seharusnya pakai mas kan sedangkan saya juga pengen dong menggunakan minyak-minyak yang apa namanya yang harganya yang mungkin di ekonomis lah ya kan nah ini gimana mas Arti masa saya gak bisa pakai Pertalite atau BBM Pert apa namanya premium ya diantara BBM yang bisa dipakai sebenarnya premium dan Pertalite itu bisa menghidupkan mobil oh bisa bisa menghidupkan mobil bukanlah itu gak bisa akan tetapi itu tadi kalau pabrik menstandarkan Pertamak maka sebaiknya kita ikut yang jalan Pertamak tapi lagi-lagi kalau misalnya kita ada background misalnya istri sudah merekomendasikan mau pakai selain Pertamak ya mau gak mau kita harus pakai Pertamak selain Pertamak selain Pertamak tersebut gitu nah diantara yang bisa dipakai adalah Pertalite dan Premium akan tetapi pengalaman kami dari cerita-cerita customer kemudian pengguna lifiner lainnya bahwasannya diantara Pertalite dan Premium kalau mereka lebih condong kalau mereka lebih condong kepada Premium dan jelas di lapangan kita temukan bahwasannya diantara Pertalite dan juga Premium untuk gas buang atau karbon yang dihasilkan itu lebih lunak gas buangnya Premium dibandingkan dengan Pertalite sehingga secara pembersihan pun juga lebih mudah lebih mudah ya lebih mudah mungkin seperti itu Pak nah itu nanti bisa kita siasati dengan mengundurkan timing yang tadinya timingnya adalah 0 derajat untuk minus 5 derajat pengapian maka kita bisa mundurkan menjadi minus 2 atau minus 4 tapi ada yang dikorbankan yaitu powernya menjadi lebih turun rata-rata kawan-kawan itu dia melakukan setting nggak sih atau hanya sekedar yaudah ganti aja minyak kebanyakan ganti itu apa bedanya dengan di setting kalau di setting ngelitiknya ngelitiknya berkurang tapi kalau tanpa settingan ngelitiknya tetap ada jadi ngelitik itu sangat mengganggu sekali kalau digunakan selain Pertamax baik Mas Ardi efek ngelitik itu seperti separah apa sih Mas Ardi? karena suaranya kan begitu mengganggu nih dan beberapa cukup mengerikan terlebih saat nanjak ya benar saya nanjak sering terjadi ya seperti itu Pak Taufik kalau kita baca-baca di artikel Pak Taufik dan juga Sobat HPD ya bahwasannya mesin-mesin yang mengalami detonasi efek terburuk detonasi itu adalah piston bisa aus jadi pinggilan piston itu bisa aus tapi sejauh pengabatan kami di lapangan bahkan Livina yang kilometernya itu lebih dari 300 ribu kilo itu ketika kita bongkar karena memang usia dia sealernya udah mulai rembes kemudian dia juga ngelitik juga ketika kita bongkar piston dan juga selinder itu masih toleransi dan tidak ada yang aus nah ini adalah satu diantara kelebihan dari Nissan dan Livina itu sendiri dia memiliki bahan untuk piston materialnya ya materialnya sangat baik kemudian apabila si pemilik melakukan rutinitas penggantian oli secara berkala dari 5000 km atau 3 bulan maka ini akan melindungi piston itu sendiri oke baik jadi solusinya apa Mas Hardy mengatasi agar ngelitik ini tidak terjadi di kendaraan ya sebenarnya kalau untuk solusi permanen tidak ada Pak Taufik tidak ada kecuali minyak diganti ya kecuali minyak diganti dan itu pun tetap yang namanya pembakaran tetap akan ada karbon biarpun pakai turbo tetap ada tetap ada karbon yang dibuang ada sisa-sisa karbon nah untuk solusinya yang non-permanen ini yaitu kita bisa lakukan secara berulang Mas Hardy jadi tipsnya apa Mas? oh ya ketika kita berbicara tips tentunya kita bisa melakukan dengan mandiri nah tipsnya adalah tujuannya membersihkan karbon secara mandiri Pak Taufik yaitu sesekali kita melaju di RPM 4000 sampai dengan 5000 tentunya ini dilakukan di jalan yang bebas hambatan nah kalau untuk tipe-tipe mobil manual kita bisa bermain di gigi 3 sampai dengan gigi 4 akan tetapi untuk mobil-mobil biometrik kita bisa menonaktifkan overdrive nah ini pun di jalan bebas hambatan dengan RPM 4500 kenapa harus di RPM tersebut? karena di RPM ini kantop EGR itu dia membuka kantop EGR membuka kemudian angin yang datang dari depan itu lebih besar sehingga untuk sirkulasinya lebih cepat untuk membuang sisa-sisa karbon tipis yang menempel pada spare part mesin tracknya cukup 2 sampai dengan 3 km 2 sampai 3 km saya tidak pernah melakukan ini mas karena untuk RPM 4000 sampai 5000 saya menemukannya kalau di jalan meranjak kalau jalan meranjak baru 4000-5000 RPM baik nanti saya akan coba untuk melakukan yang tips apa? tips dari Mas Hardy ini untuk membersihkan ya baik terima kasih Mas Hardy atas informasi informasi tentang mobil menggelitik di HR 15DE mudah-mudahan bermanfaat buat pengguna ini Divina ya? design Divina dan mobil lain pun juga sama ketika tumpukan karbon di ruang bakar itu dia begitu banyak maka dia bisa terjadi detonasi untuk menyebabkan sampai melitik oh jadi oh iya mobil adik saya juga ada yang menggelitik juga jadi memang dia menurunkan apa? menurunkan minyak oktannya tapi tidak menyeting sehingga agak berisik tapi tipsnya dia kemarin dia menggunakan oli dengan apa namanya itu pencer yang lebih oh iya lebih sintetis ya itu gimana itu? itu juga masuk ketika kita menggunakan oli dengan sintetis yang lebih full maka dia akan meringankan kiner charge stone kemarin dia ganti itu sekarang saya sudah tidak melitik lagi bang semoga bermanfaat baik terima kasih Mas Hardy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sobat otomotif dan AHP dia mudah-mudahan mendapatkan pencerahan khususnya pemilik kendaraan Grand Livina tentang masalah detonasi atau ngelitik semoga dengan video ini sudah menemukan tips dan cara mengatasi ngelitik pada mobil Grand Livina terima kasih kepada Mas Hardy dan semua teknisi yang telah mendukung video ini Insya Allah kebaikannya mendapat ridho dari Allah Amin bagi sobat yang mau bertanya seputar otomotif silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa share video ini kepada sobat lainnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!